Ratu Buaya Putih Prim ini rilis pada tahun 1986 Mengisahkan seorang sumarna yang berprofesi sebagai pawang buaya Dia merebut jimat teman perguruannya yang bisa membuat pawang melundukkan buaya ganas apapun Namun, ia harus menerima konsekuensinya Yaitu, menerima kutukan dari jimat tersebut Tiga anaknya akan meninggal sebagai tumba dari jimat tersebut Dengan kematian yang sangat tragis Sumarna mengeluh pada seorang janda muda yang diperankan oleh Susana Ternyata, dia adalah Ratu Buaya Putih Yang raganya dirasuki oleh arwah rekan seperguruannya yang dibunuh Sumarna